Saya tuh 15 tahun di Hongkong. Hidup saya itu selalu dibohongi orang-orang soal keuangan. Teman, keluarga, dan sekitarnya lah. Terus sama sekali saya datang di Hongkong. Itu saya di Aisin juga udah disiksa, dipohol kepala saya ya dulu itu. Pertama kali datang di Hongkong, 2011. Saya datang, saya asal dari Semarang, tapi Aisin saya di Surabaya. Pertama kali itu, saat 2011 saya datang ke Hongkong, saya masuk ke Aisin di Dunmun. Habis itu saya masuk building, terus kepala buildingnya itu kan jahilnya, saya dikukul. Terus banyak teman-teman saya yang fitnah saya, saya nggak bisa masak. Waktu ditanya satu-satu, mereka bilang saya nggak bisa masak. Ini pengolahan hidup saya. Terus sampai sekarang, sampai itu mereka tuh buhungi saya. Buhungi saya, itu kepala saya waktu hidup saya dikukul. Itu sudah selesai. Saya sudah, mungkin saya belum bisa bekerja. Mungkin mereka mengajari saya supaya saya kerja lebih baik. Lanjut laun, lanjut laun. Sekarang sampai sekarang. 15 tahun, sekarang sudah 15 tahun. Saya tuh melihat teman-teman saya yang pinjam uang. Tapi nggak banyak dikembalikan. Ada yang Rp10.000, ada yang Rp8.000, mereka pergi semuanya. Ada yang Rp2.000, ada yang Rp35.000, baru pinjam debang, mereka kabur. Pake paspor saya dulu, sampai sekarang 15 tahun. Saya nggak ketemu orangnya. Terus yang sekarang ini, yang baru saya, saya jalan 15 tahun. Saya tuh nggak pernah namanya nggak adain paspor. Baru kemarin, bulan lalu saya adain paspor. Sampai saya nggak bisa ambil. Ini saya curhatin. Silahkan, silahkan. Mungkin saya curhatin. Saya minta perlindungan juga. Pokoknya curhat aja ini. Terus waktu itu, bulan Oktober. Bulan Oktober, saya menikahkan anak saya. Menikahkan anak saya di rumah itu yang kerja cuma saya saja. Suami saya yang 50 tahun nggak bekerja karena sakit. Terus saya juga menghidupi dengan orang-orang saya. Orang-orang saya yang nggak bisa apa-apa. Satu itu, ibu saya sudah stroke. Jadi saya kerja itu buat, maksudnya saya kerja di sini itu buat menghidupi ibu sama ayah saya. Terus suami saya yang di rumah, saya kerja seorang diri untuk menghidupi banyak keluarga. Abis itu yang hari ini, aku menikahkan anakku. Menikahkan anakku itu, saya bilang ke anakku, jangan besar-besar karena ibu tidak mampu membeli kenekaan. Saya kirim uang itu 20 juta sampai Indonesia. Tapi nyatanya adik saya membelanjakannya itu lebih, lebih hingga saya itu kekurangan uang. Terus akhirnya saya pinjem di bank sini. Di bank itu biasanya saya nggak pernah terima, 15 tahun saya nggak pernah pinjem di bank. Tunggu yang kecil-kecil itu nggak pernah. Nah, saya pinjem. Terus habis itu, majikan saya itu menawarin pinjaman. Saya dipinjami uang sama majikan saya, tapi saat gaginya itu, semua gaji saya dipotong. Jadi saya nggak punya gaji sampai bulan nanti saya terakhir, finish itu, kemarin 10 itu. Ya, otomatis kan dari pihak bank itu kan, baru bulan ini aja saya nggak bisa bayar, mis. Bulan apa ini? Hanya bulan ini aja, semuanya semuanya tinggal satu-satu, satu itu lunas. Cuma bulan ini saya nggak bisa bayar, karena uang saya kan sudah dipotong majikan semuanya, ditulup sambil bulan 10. Nah, terus kemarin kan ada telepon dari salah satu bank. Salah satu bank itu telepon anakku. Anakku kan itu kan polisi, dia marah-marah sama saya. Aku poking kamu, aku poking kamu ya nanti. Yaudah, saya penasaran aja. Setelah itu, sampai sekarang mereka nggak poking lagi. Cuma nggak minat-minat saya. Dia malah, ya Jemina aja tetap kerja di sini. Gitu aja, di sini aku curhat aja. Terus, saya juga sekarang ini, harus menghidupi orang tua saya yang di rumah, di Indonesia itu sepuluh. Ayah saya udah nggak bekerja. Suami saya juga nggak bekerja. Anak saya yang satu sudah menikah. Anak saya yang satu bekerja, tapi nggak, maksudnya kecil nggak bisa, sih cuma klaring-klaring service aja gitu. Itu mis maksudnya saya. Sampai sekarang ini, kan ini nanti aku bulan sepuluh kan sudah finish, nanti kan otomatis kan saya bulan sembilan itu kan, saya kan harus berpanjang lagi, ambil paspor. Nah, kendalanya itu di situ, mis. Pas umur hidup saya nggak pernah namanya yang gedein, baru kemungkinan saya gedein. Ini saya itu kemarin satu dinam aja, itu nggak, ngasih ngomong-ngomong orang juga perjumah, ya. Mau pembantu, aku nggak tahu, mau lari kemana, saya nggak ada agent, agentnya juga nggak pernah ngurusin saya. Itu aja, mis. Saya minta pelindungan aja, kalau saya ada apa-apa, saya minta ke komisi ini, minta pelindungan itu aja, mis. Saya bisa bayar, tapi tuh setelah habis kontra ini, saya kontra bank, kali saya bisa menyelesaikan semuanya. Kalau saat ini saya nggak bisa, gitu loh. Dari pihak bank itu, ya, terus di depan di tim majikan saya, tapi dibiarin aja, terus di HP saya, gitu. Itu aja, misalnya hanya minta pelindungan dari misi-nya aja, kalau ada apa-apa sama saya, apa saya di apa-apain, apa-apa saya mau minta pelindungan ke misi, kan saat ini paspor nggak ada di tangan saya, gitu aja. Minta perlindungan saya boleh, tapi kalau paspor nggak ada nih, kalau paspor nggak ada, terus bagaimana bisa melindungi kamu? Kamu aja tidak bisa melindungi dirimu sendiri, saya. Maksudnya, kan kalau suatu hari nanti saya bisa ambil paspor aku, aku bisa lari ke tempatnya misi, gitu. Boleh. Gitu. Boleh, boleh, kalau itu boleh. Gitu. Saya bisa, maksudnya saat ini memang saya nggak bisa ya membayar semuanya itu, tapi tinggal nanti kalau saya berpanjang di tempat sini, saya kan bisa lagi, apa namanya, memperbaru semuanya, bisa semuanya bisa lancar lagi. Saat ini saya memang nggak bisa, itu yang saya curhat, gitu aja misi. Soalnya gini loh, kemarin tuh koko itu punya kasus satu kasus nih, anaknya koko sendiri. Oke. Dia kerjanya nggak bagus di rumah majikan. Majikan sudah males ngobrol sama dia. Ya sudah si tanah. Nah, kemarin malam tiba-tiba mbaknya itu ngomong sama majikan pinjem uang. Tahu nggak hari ini langsung suruh pergi? Oh, saya nggak mau pinjem, saya cuma, ini aku curhat aja misi. Ngerti, maksudnya majikan itu paling takut pembantunya bermasalah tentang keuangan. Apalagi bang, apalagi nggak ada enggak paspor sayang. Jadi, berhati-hati bang. Soalnya itu nyawa kita. Tapi seumur hidup saya itu cuma 15 tahun lebar bulan kemarin itu. Intinya adalah seumur hidup Samen, Samen pernah melakukan nggak ada enggak paspor. Itu aja. Jadi kalau Samen bilang seumur hidup Samen, Samen nggak pernah melakukan. Kalau Samen bilang seumur hidup tidak pernah melakukan, itu saya baru salut. Tapi seumur hidup saya pernah melakukan, yaitu menggadakan paspor. Iya, dari kemarin itu. Iya, walaupun kemarin kan pada akhirnya kamu tetap sama aja dengan mereka, Mbak. Bener nggak? Apa bedanya kamu dengan mereka? Iya, sama sih. Iya, sama. Selama 15 tahun Samen nggak pernah utang. Dan Samen di tibu sana-sini. Ya, kalau Samen nggak punya rencana dalam hidupmu, maka orang lain yang merencanakan hidupmu, sayang. Karena itulah jangan mudah percaya. Saya sendiri, saya sudah kasih tahu berkali-kali, tetangga saya sendiri itu bisa nipu saya. Bisa nipu majikan. Dia bilang ibunya meninggal dunia. Saya telepon keluarga saya yang di kampung. Ibunya masih sehat. Paham maksud saya? Tapi kalau saya nggak, ibunya saya itu benar-benar sakit. Bukan, saya nggak ngomong Samen. Saya nggak ngomong Samen. Maksudnya, kenapa uangnya bisa dipinjamkan orang lain? Saya nggak bahas Samen. Saya nggak bahas Samen. Maksudnya, dengan alasan apa kamu bisa meminjamkan uangmu pada orang lain? Kenapa? Uang kamu buat makan sendiri aja nggak ada, ngapain kamu minjamin ke orang lain? Waktu itu gini, anaknya yang sakit mau dioperasi. Ngerti? Terus apa hubungannya sama kamu? Apa hubungannya sama kamu? Anak dia sakit, apa hubungannya sama kamu? Iya, nggak ada sih. Cuma pemen ada, dia minta tolong. Iya, kalau dia minta tolong terus? Dia bilang, ya. Terus dia bilang nanti kalau dia dapat pinjaman dari bangsa, akan balikan semuanya Rp10.000. Terus saya pinjamin nih. Saya ada sedikit uang, saya mau ada tabungan sedikit. Kan sampai Indonesia Rp10.000. Nah, habis itu sampai sekarang orangnya nggak tahu kemana. Iya, jangan salah. Bahkan dia nggak bayari. Kan kamu kasihan. Ya harusnya kamu kasihan memang harus memberi, Mbak. Ya harus ikhlas, dong. Apa yang kamu harapkan dari memberi? Nggak ada. Maksudnya kan dia pinjam gitu. Iya, ngerti? Uang sudah dilepas dari tanganmu itu bukan punya mu. Uangnya siapa? Uangnya dia, dong. Bener nggak? Iya, karena itu kalau saya bilang. Kalau kamu kasihan sama orang lain, biayai hidupnya. Kalau kamu ada uang, tapi hasilnya ngutang, buat apa? Saya malah kasihan sama kamu sekarang. Kamu nangis-nangis sampai paspor kamu gedein. Tapi saya nggak akan membantu tentang keuangan, sayang. Ini hukum alam. Ini hukum alam. Nantur ngunduh. Tapi lain nantur duwe di orang lain. Nggak mau ngunduh. Nantur duwe, so ngunduh. Tapi lain nantur duwe di uang. Nggak balik. Sekarang kamu punya utang bank nih. Kira-kira siapa yang mau mendolong kamu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nanti nunggu saya kontrak baru ini. Saya selesaikan sendiri. Nggak iya. Lekan temanmu juga pastinya bisa menyelesaikan diri, dong. Kenapa kamu harus ikut campur? Yang sakit anak siapa? Anaknya dia. Terus apa urusannya sama kamu? Anaknya teman. Maksudnya teman. Yaudah, kalau memang temanmu yaudah. Ikhlaskan, dong. Terus dia bilang, aku dipinjami uang buat anakku yang sakit, operasi. Orang malang dia. Orang lampung, habis gitu. Terus saya tunggu, kok nggak balik-balikin. Kapan kamu balikin sebentar-sebentar? Sampai sekarang nggak balik-balik. Makanya saya bilang, kalau kalian kasian sama orang lain, biayai hijaunya. Dan jangan ditagih. Karena saat kamu jatuh, nggak ada yang kasian sama kamu. Nggak ada yang kasian sama kamu. Malah kamu yang dibuli. Nggak usah itulah. Siapapun saudara saya, keponakan saya, adik suami saya, kakak saya, adik saya, pinjem uang sama saya, saya katakan tidak. Tidak. Kalau saya mau ngasih, terserah saya. Tapi kalau pinjem, saya katakan tidak. Dan jangan sesekali nagi utang adik saya, ibu saya, mbok saya, keponakan saya, anak saya, ke saya. Karena waktu utang, saya nggak tahu. Karena saya tidak ingin dikatakan pahlawan kesiangan. Bantu orang lain, loh, kamu sendiri aja di piringmu, nggak ada makanan. Ngapain kamu kasih makanan ke orang lain? Bener nggak? Teman ya teman, duit ya duit. Uang duit, ini bisa hilang kok. Duit di cekal bujuan lo bisa hilang. Apalagi teman, teman-teman kenal di Hongkong. Setelah ketemu emangnya, kenapa? Kamu bawa polisi, gedor rumahnya. Nggak bisa, mbak. Yang susah siapa? Kamu sendiri. Ngerti? Ngerti? Intinya adalah, kalau utang itu, nggak ada temannya. Uang juga nggak ada temannya. Kalau kamu kasihan, biaya hidupnya. Ini jujur, gampang banget. Gampang, mbak. Lain nolong, ojok, ngomong tok. Biaya seluruh hidupnya. Ojok, buktinya sekarang kamu butuh bantuan, ada yang bantu nggak? Kan kamu, yang gandeng jemput, teko, yaudah. Ya itulah hidup. Bojo, suratnya hilang kok. Meneh konco. Anak kandung aja bisa membunuh loh. Itu sendek malang itu. Sendek medan itu. Apalagi konco. Bisa paham ya, mbak ya? Iya. Bisa rasa nanyis? Baik. Aku nanti yang rekod keku. Nggak apa-apa. Oke weh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jangan sakit hati kalau saya ngomong ya, mbak ya. Karena saya ngomong apa adanya. Jadi, saya tidak ingin, cuma ingin menyenangkan kalian saja. Saya tidak berbicara tentang fakta. Saya sudah ingatkan berkali-kali, saya punya tetangga. Dulu ikut saya di PT-nya. Agentnya ikut saya. Majikannya bisa dihapuskan wang Tuhan yang mati kok. Tak telpon di rumah wang Tuhan yang meger-meger. Saya agentnya loh. Dia mau pinjam uang ke saya. Saya konfirmasi. Saya cari tahu. Kalaupun iya, saya tanyakan kadesnya. Kalau dia nggak bisa mengembalikan uang, apakah saya bisa nageh di kadesnya? Siapa yang harus bergaransi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sekarang. Orang-orang uang itu nggak ada temannya. Bojoknya ambles. Nggak ada kabarnya kok. Bojoknya ambles. Nggak ada kabarnya. Lihat kok, kan? Kenapa saya nggak ada jemput saja hilang kok? Hah? Ya nggak ada yang jemput saja hilang. Lihat kok kalian yang kan? Alhamdulillah. Aduh, Terima kasih.